Duma Sar, karena data Badan Pusat Statistik Jawa Barat, di bulan Maret 2024, Jawa Barat ngerandapan inflasi anuniti 0,57% month to month. Kekituna, Kepala BPS Jawa Barat Nyindeken sakum na pihak kudu waspada, karena jenglengan komoditas utamana kaolahan anuguman tungka nah hawa. Data Badan Pusat Statistik Jawa Barat Nyindeken, di Nama Maret 2024, inflasi karandapan di Jawa Barat anuniti 0,57% month to month. Hari year on year, inflasi Jawa Barat anuniti 0,48%. Inflasi anupang reana karandapan di Kota Cirebon anuniti 0,95%. Sartan upang seetikna di Kabupaten Subang anuniti 0,15%. Komoditas, pangan, utamanandog hayam ras, daging hayam ras, sarta beas, anu jadi kasang tukang utama inflasi Maret 2024. Kepala BPS Jawa Barat, Marsudiono, ngebrehken, komoditas beas ukur seetik mengaruhan inflasi dumai hargana mimiti nyerorot alatan mapag panen raya. Tapi sakum na pihak kudu waspada, karena komoditas utamana kaolahan anuguman tungka nah hawa. Ini sudah, terus trendnya positif naik. Yang diduga pertama kan harga beras. Beras itu memang menjadi salah satu penyebab. Tetapi dalam 2 minggu terakhir ini sudah posisi kembali ke normal. Karena pencatatnya sebulan, ya mudah-mudahan kita nanti untuk berada berikutnya. Yang tetapi yang perlu diwaspadai dengan komoditas-komoditas lainnya. Khususnya untuk makanan-makanan yang sifatnya yang tergantung dari cuaca. Karena begini, kelompok makanan ini sekarang menjadi lebih dominan untuk pergerakan inflasi di Provinsi Jawa Barat. Jadi penimbangnya bobotnya cukup besar. Itu harus menjadi praten. Luyukana catatan Marsudiono, disaprak bulan Januari-Tepika Maret 2024, inflasi nembraken tren naik. Kukituna dirina ngeberikan butuhnya imbangkan inflasi di Jawa Barat sangkan hentu naik terus. Anu ilahar namang rupa produk Hortikultura. Dirina Merdih Rarancang naik naik harga di daerah kawas PDAM di Tilemandei, lantaran panitenan utama Nyaita Komoditas Sejena, Nugumantung, Kanahawa.